Baik Tribuners, kembali LIA melaporkan untuk hari ini berada di lokasi Dwi Karya Fan, lokasinya di Jalan Pangeran Ayin, Palembang. Hari ini agenda saya adalah untuk melihat bagaimana persiapan dari hewan-hewan kurban yang telah dipersiapkan dan sudah dipesan sejak sebulan terakhir. Di antaranya ada milik Presiden Joko Widodo, milik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta milik Pangdam 2 Sriwijaya. Kembali untuk hari ini LIA melaporkan langsung di Jalan Pangeran Ayin, Palembang, di lokasinya di Jalan Peternakan, Dwi Karya. Baik, untuk yang saat ini yang terlihat di visual, ini merupakan jenis sapi simental milik dari Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan di sebelah kanan ini adalah milik Gubernur Sumatera Selatan, Haji Armanderu, yang beratnya disebut mencapai 1140 kg. Kemudian ada pula milik Pangdam 2 Sriwijaya, Majenteni Agus Suhardi, kemudian ini untuk Presiden Joko Widodo, kembali kami melaporkan. Jenis sapinya adalah jenis simental, tadi sempat bercerita dengan pemilik peternakan, dihargai sekitar 95 juta, dan ini sudah dipesan sejak 1 bulan terakhir. Dan ini kondisinya sangat baik, dan sudah dicek kesehatannya, sehingga layak untuk menjadi hawan kurban tahun ini. Baik, ini dia jenis sapinya. Dan lokasi ini sebagai informasi sudah menjadi langganan untuk pemesanan sapi-sapi milik Presiden ataupun juga toko pejabat di Sumatera Selatan. Dan tahun ini kembali pemesanan untuk sapi milik Presiden dan juga elit politik lainnya yang ada di Sumatera Selatan juga dilakukan di sini. Nah, seperti diketahui, lokasinya ini di Jalan Pangeran Ayin. Jadi, untuk Anda yang mungkin sedang mencari hewan kurban yang sudah teruji kualitas dan kesehatannya, karena memang sudah ada sertifikasi dan juga uji klinis dari dokter-dokter hewan, lokasinya ini di Jalan Pangeran Ayin, tepatnya di Dwi Karyah Farm. Untuk saat ini, kondisi sapi-sapi tadi terlihat untuk sapi Presiden dan juga wakil gubernur dan gubernur sudah ditinjau kembali oleh dinas terkait dan untuk memastikan kondisinya memang sehat untuk dilakukan pengiriman dan dilakukan pemotongan hewan kurban besok. Untuk hewan sapi kurban milik Presiden Jokowi Dodo, ini akan disarahkan ke Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badaruddin I, Jaya Wikramo. Besok, hasre ini akan dilakukan pengiriman dan lantanannya besok akan dilakukan pemotongan hewan kurban setelah sholat vidul adha terbatas oleh pihak imam besar Masjid Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, dengan siapa Mas? Nama kita? Waladun Soleh Jokowi Dodo, ya Mbak? Siap! Kalau akrabnya orang kenalnya Eko. Sama Eko. Mas, goblok soal Presiden Jokowi untuk sapinya. Ini sudah tahun kesekian ya? Ketiga. Tahun ketiga ya? Ketiga. Untuk yang dua tahun kemarin kan sapinya milik Pak Idir. Kebenaran tahun ini itu sapinya punya saya. Si tempat disitu untuk bobotnya lebih berat dari tahun kemarin. Tahun ini 1,2 ton. 1,2 ton ya. Ini jenis? 1,1 ton. Ya, itu satipang 165 sebelumnya. Itu sekitar satu bulanan yang lalu. Tidak menonton! Kami prediksi mungkin sampai haji itu 1,2 ton. Oh, jadi ada peningkatan bobot. Pasti ada peningkatan bobot. Jenisnya sendiri apa Mas? Kalau untuk jenisnya semental, Mbak. Jadi semental. Jadi semental. Kurannya bisa sampai tonan. Mulai dari brahman, semental, limousin, angus. Itu memang kelas sapi-sapi besar. Sapi-sapi jumbo. Makanya untuk kelebihan kita yang buat cetak sapi-sapi besar. Sapi jumbo. Selain dari memang jenis itu, kita lihat performasinya juga, Mbak. Mulai dari panjang badan, postur kaki. Itu juga jadi penilaian kami buat cetak sapi-sapi jumbo. Siap. Tapi kalau dari keunggulan sendiri, semental ini ada nggak, Bang? Kalau keunggulannya itu tadi, Mbak. Sama dengan jenis yang lain itu. Jenis sapi-sapi besar itu. Untuk keunggulannya sendiri, untuk pertumbuhannya pasti lebih cepat. Lebih cepat, ya. Tapi ya dengan syarat, manajemen pakannya harus kita atur dengan benar. Nah, masalah ngobrol-masalah makan, untuk bisa meningkatkan signifikan berat badannya tadi, eh, berat bobot sapinya itu? Kalau untuk makan kita pakai beberapa jenis bahan pakan di sini, Mbak. Itu mulai dari ampas tahu, kulit ubi, kemudian konsentrat, kemudian ya rumput. Nggak lupa itu rumput memang wajib ya, kalau untuk ternak itu, Mbak ya, untuk luminansi ya. Nah, seperti itu. Kemudian selain beberapa jenis pakan tadi, kita pemberian pakannya juga harus kita atur. Seperti itu, mulai dari pagi, itu kita kasih ampas tahu dulu, jadi buat sarapun dia, ampas tahu sama konsentrat, kemudian jelang siang itu kita kasih kulit ubi lagi, terus kita kasih dedak, jadi, Mbak. Mulai jam-jam 2an itu kita kasih rumput, baru kita kasih rumput sampai sore. Kalau untuk sapi saya sendiri itu, ampas tahu itu per hari sekitar 2 karung, Mbak. kalau tarung untuk ampas tahu itu sendiri, Mbak, seperti itu. Jadi kalau untuk pakannya, idealnya kan sebenarnya itu 10% dari bobot badan ini, yang bisa di bobot badan sapinya itu. Nah, idealnya itu kurang lebih 300.000. Mas sendiri udah lama nih terjun di usaha peternak? Kalau saya main sapi ini dari tahun 1999, Mbak. Dari tahun 1999 itu sudah main sapi, ya kebenaran barusan dari orang tua juga sihat. Ini meneruskan keluarga ya, usaha keluarga. Kalau ini sendiri, Mas, sapi presidennya udah dipesan berapa lama? Kalau untuk time limitnya, kemarin kita kan nyatuhkan 3 kandidat, Mbak. Kemarin termasuk saya salah satu kandidatnya itu. Jadi dipesannya mungkin di bulan-bulan inilah sih, Mbak. Kalau ada asurat masuk, jadi pengajuan. Kemudian kita melewati beberapa tes tenaknya, kan? Mulai dari kesehatan, periksa kotoran, sampai sempel darah. Ini memang dicek benar-benar. Seayak atau tidak sehat gitu ya. Tidak menyayak atau tidak seperti itu, Mbak. Siap. Jadi akhirnya kita terpilih untuk... Dan alhamdulillah ya tahun ini punya saya yang terpilih. Alhamdulillah. Kalau harga berapa sih, Mas? Kalau harga kemarin kita ajuin 95 juta, Mbak. Dan itu udah di ACC sama... Ini pengiriman kemana dan kapan? Rencananya kita baru dapat telpon semalam dari Birokesra. Cuman kebenaran mereka yang berita acara serat terimanya ke Birokesra. Itu semalam kita diinfoin untuk pengiriman. Ditunggu sore ini jam 4 sore di Masjid Agung. Oh, ke Masjid Agung artinya? Untuk Sapi Presiden ya? Untuk Sapi Presiden sama Sapi Gubernur. Sapi Gubernur, di Masjid Agung. Cuman di Sapi Presiden sore ini itu? Perawasan sampai desa itu gimana? Nanti sampai sana kita tetap kita bawain pakan, Mbak. Untuk pakannya kita stok di sana. Mulai rumput kita bawain di sana. Jadi ya memang udah kita siapin seperti itu, Mbak. Untuk usia sendiri rata-rata sapi berapa nih, Mas? Yang sudah siap kurban ya? Yang Sapi Presiden itu umurnya 4 tahun. 4 tahun lebih, Mbak. Untuk kebenaran dari hasil kabin suntik. Kawan-kawan inseminator. Kalau sapinya memang hasil kawin suntik dari kawan yang di Banyu Asin. Sebenarnya sapi ini kemarin saya ambil di umur 2 tahunan, Mbak. Jadi sebetulnya saya pelihara sekitar 2 tahunan. Seperti itu, dari kecamatan dari sekitaran Air Batu, Mbak, sapi ini saya ambil. Ini memang hasil karya tangan. Kalau kondisi pandemi kayak gini, masih lumayan banyak nggak, Mas? Kalau untuk perbandingan, Mbak, untuk di tahun kemarin sama tahun ini, tahun ini untuk penjualan lumayan bagus. Masih masih agak lumayan bagus. Masih bagus ketimbang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin memang kerasa kita kan nggak ada penjualan. Kalau ini masih banyak? Kalau tahun ini bagus, sudah mulai normal kembali untuk penjualan. Mereka rata-rata datang ke peternakan untuk cari ini? Kalau yang kemarin kan, kalau kami kan sudah punya langganan-langganan. Jadi yang kayak arisan masyarakat, arisan masjid, seperti itu kan. Itu kami juga misi di situ. Oke. Oke. Terima kasih.